Tiba di Indonesia pekan ini, FIFA cek kesiapan venue jelang Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erik Kohir memastikan FIFA akan tiba di Jakarta pada Jumat 28 Juli 2023 untuk mengecek kesiapan venue atau stadion yang akan digunakan Piala Dunia U17 2023. FIFA akan berada di Indonesia hingga tanggal 2 Agustus 2023. Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. PSSI pun sudah menyiapkan stadion-stadion untuk venue ajang bergensi usia muda tersebut. Tanggal 20 Juli lalu, PSSI sudah terima surat dari FIFA. Sejumlah catatan harus segera dipindah lanjuti sebelum FIFA mengecek kesini. Setelah menerima surat dari FIFA, kami teruskan suratnya ke Kemenpora dan Kementerian PUPR untuk proses renovasi yang diperlukan sesuai catatan FIFA, ujar Erik Kohir. Kunjungan FIFA nanti akan mengecek mengenai kesiapan venue, kualitas lapangan, kesiapan tim servis, dan juga renovasi lapangan baru yang PSSI usulkan seperti di Jakarta International Stadium. FIFA tentu akan mengecek langsung begitu tiba di Indonesia. Nanti tanggal 1 Agustus akan ada laporan akhir dari FIFA sebelum keesokan harinya mereka pulang. Tentu FIFA punya standarisasi untuk semua aspek. Jadi kami hanya mengusulkan, yang menentukan FIFA. Sebelumnya, PSSI juga sudah menetapkan Stadion Manahan, Surakarta, akan menjadi venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Sesuai pembicaraan dengan FIFA. Salah satunya saat Piala Dunia U20 lalu bahwa semifinal dan final di Stadion Manahan. Jadi untuk Piala Dunia U17 nanti tidak usah diganti lagi venue-nya. Jadi bukan PSSI yang menentukan, FIFA yang menentukan, pungkasnya. Resmi, Stadion Manahan Solo jadi venue pertandingan semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan, Surakarta atau Solo akan mencetak sejarah sebagai lokasi babak semifinal dan final ajang Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI itu menunjuk Stadion Manahan untuk menggelar babak semifinal dan final. Stadion untuk semifinal dan final Piala Dunia U17 2023 di Surakarta. FIFA akan hadir akhir bulan nanti untuk mengecek seluruh fasilitas stadion yang diusulkan, ujar Erik seusai menyaksikan seleksi tim Nas U17 di Stadion Sriwe dari Surakarta, pada minggu 23 Juli 2023. Erik Thohir mengatakan pemilihan Surakarta sebagai tuan rumah babak semifinal dan final harus menjadi motivasi bagi para peserta seleksi untuk menampilkan hal terbaik, agar terpilih menjadi bagian dari skuad tim Nas U17 untuk Piala Dunia U17 nanti. Sejarah diciptakan oleh kalian. Masa depan bangsa yang ikut diseleksi. Ayo menjadi bagian dalam sejarah ini, buktikan diri kalian agar nanti masuk seleksi, ucap Erik Thohir kepada para peserta seleksi tim Nas U17. Erik menyampaikan talenta muda Indonesia punya potensi besar. Hal ini sudah terbukti saat tim Nas U23 berhasil merengkuh medali emas dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dalam ajang SEA Games 2023. Anak muda Indonesia kalau dibimbing dan diberikan kesempatan, mereka akan bangkit, insya Allah ada jalan, lanjut Erik. Untuk stadion pembukaan Piala Dunia U17, Erik Thohir masih melakukan seleksi terhadap beberapa stadion. Erik Thohir juga menyampaikan proses seleksi yang sudah berlangsung di tujuh kota berjalan dengan baik. Seleksi berjalan lancar dan saya pastikan tidak ada pemain titipan. Kita memberikan sebesar-sebesarnya kesempatan kepada talenta yang ada. Kita serius mempersiapkan ini, tidak hanya untuk U17 tahun ini, tapi juga untuk U20 untuk 2025. Kita tidak mungkin membentuk tim yang tangguh dengan program jangka pendek saja, ujar Erik Thohir. Erik Thohir ingin seleksi tim Nas U17 di Jakarta hasilkan pemain berkualitas. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengunjungi seleksi tim Nas Indonesia U17 di Persija Training Center, Gojong Sari, pada Sabtu 22 Juli 2023. Pada kesempatan ini sebanyak 100 pemain telah mengikuti seleksi. Ketum PSSI didampingi oleh Direktur Teknik Indra Syafri, Direktur PT. LIB Ferry Paulus serta dua talent scouting, Rul Lin Ray dan Budi Sudarsono. PSSI serius mencari 11 pemain terbaik untuk tim Nas Indonesia U17 di Piala Dunia nanti. Kalian harus membuktikan bahwa anak-anak dari Jakarta bisa bersaing dan memberikan kontribusi. Jangan mau jadi penonton di Piala Dunia, tetapi harus menjadi pemain tim Nas Indonesia U17, kata Erik Thohir saat memberikan motivasi kepada para pemain. Erik menambahkan bahwa seleksi tim Nas U17 saat ini berlangsung di enam kota, yakni Bandung, Palembang, Bali, Tangerang, Jakarta dan Samarinda. Enam kota masih menunggu, yakni Banjarmasin, Solo, Medan, Surabaya, Makassar, dan Manado. Alhamdulillah di tiga kota sudah ada 17 pemain yang lolos. Saya juga mendapat laporan dari tim Nas U17 yang saat ini pemusatan latihan di Jakarta ada pemulangan tujuh pemain dan tujuh pemain masuk dari 17 pemain hasil seleksi. Nantinya sebelum berlaga di Piala Dunia, skuad Garuda Asia akan mengikuti pemusatan latihan di Jerman serta uji coba internasional seperti melawan Korea Selatan dan negara-negara lainnya, tambah Erik. Seleksi tim Nas Indonesia U17 di Jakarta dilangsungkan mulai pukul 7.30 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Adapun seleksi yang dimainkan adalah dengan format 6 game. Semoga seleksi yang telah berjalan saat ini dapat menemukan pemain-pemain hebat untuk tim Nas Indonesia U17 agar bisa bersaing di Piala Dunia U17 nanti. Terima kasih telah menonton! Jelang persiapan menuju Piala Dunia U17 2023, tim Nas Indonesia U17 akan beruji coba melawan Barcelona Juvenil A. Tim Nas Indonesia U17 akan melakoni uji coba internasional dalam waktu dekat. Skuad Garuda Muda ini bakal menghadapi Barcelona Juvenil A. Akan tetapi, identitas tim Nas Indonesia U17 kemungkinan akan berubah menjadi Garuda United, karena lawan yang dihadapi adalah klub bukan tim Nas. Uji coba skuad Garuda Muda melawan Barcelona Juvenil A itu bakal digelar di Jakarta pada awal Agustus 2023 mendatang. Kami memang ada agenda laga uji coba itu. Alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kami bermain sama mereka, ujar pelatih tim Nas Indonesia U17, di Masakpi pada Sabtu, 15 Juli 2023. Ya saya pikir bagus juga daripada kami ke Spanyol. Mereka ada di sini. Ya kami ambil kesempatan buat beruji coba, katanya menambahkan. Barcelona Juvenil A adalah tim U19 Barcelona. Mereka dikabarkan akan kembali bertanding di International Youth Championship 2023. Sementara itu, tim Nas Indonesia U17 menggelar game internal di lapangan Agelora Bung Karno Jakarta, pada Sabtu, 15 Juli 2023. Dima Sakti juga mengungkapkan progres persiapan tim Nas Indonesia U17. Tes-tes yang memang harus kami lalui karena ini penting. Kami harus tahu betul data mereka, sehingga kami bisa melihat setelah data mereka diambil, tutur Dima Sakti. Kemudian kami lihat mereka di lapangan karena kami kalau langsung latihan di lapangan tanpa melihat data-data. Apalagi yang baru. Kami tidak tahu kondisi kesehatannya, tiba-tiba kolaps jadinya mahal berbahaya, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!